Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di channel Mai Hari ini Nai mau cerita bukan tentang kasus kriminal, bukan juga tentang pembunuhan Hari ini Nai mau ceritakan tentang kecelakaan dan spesifiknya di taman bermain Pokoknya sesuai judulnya aja ya Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke videonya Eits, tapi tunggu dulu Seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya Oke, kita langsung masuk ke videonya, mari kita mulai Nah, yang pertama kejadiannya baru banget tahun 2022 ini Di Icon Park Orlando, tepatnya di wahana Freefall Nah, wahana Freefall ini adalah wahana dengan ketinggian 131 meter Yang dia tuh modelnya dinaikin gitu, karena terus jatohin Jadi kayak jatoh bebas gitu, terjembebas Mirip sama wahana Hysteria yang ada di Duvan Kalau kalian pernah coba, yang kayak gini Nah, pada hari Kamis 24 Maret 2022 Tyre Samson usia 14 tahun terjatuh dari wahana ini Dengan ketinggian 131 meter Yang menyebabkan Tyre langsung tewas di tempat Saat itu, Tyre sedang mengunjungi taman bermain ini Dalam perjalanan program sepak bola bersama dengan keluarga dan teman-temannya Tyre ini dia adalah seorang calon pemain American Football Yang tingginya tuh 1,95 meter, hampir 2 meter Dan beratnya sekitar 136 kilo Jadi emang dia anak yang cukup tinggi dan besar Sebelum menaiki wahana Freefall, Tyre itu sempat ditolak oleh beberapa wahana lain di Icon Park ini Karena bobot tubuhnya terlalu besar Tapi di wahana ini, petugas mengatakan kalau dia diperbolehkan untuk menaiki wahana ini Dan sesaat sebelum terjatuh, temannya yang berada di sampingnya bernama Yernal Mengatakan saat itu, Tyre mulai panik karena dia merasa pengamannya kurang kencang, kurang nut klik gitu Dan dia mengatakan di saat-saat terakhir sebelum dia terjatuh Kalau dia meminta ke temannya apabila saya tidak berhasil Maksudnya kalau saya kenapa-kenapa, tolong katakan kepada orang tua saya kalau saya menyalangi mereka Setelah kejadian, Tyre langsung dilarikan ke rumah sakit anak Orlando Dan dia dinyatakan meninggal akibat luka-luka yang diberitanya Nah update terakhir dari kasus ini adalah Orang tua dari Tyre Samson itu telah menuntut pihak taman bermain mengenai kelalaian atas kejadian yang menimpa putra mereka Nah yang kedua ada kasus dari Batman The Right, Six Flags Over di Georgia Batman The Right adalah roller coaster terbalik pertama yang ada di dunia Jadi kalau roller coaster biasa kan dia kayak naik kereta tuh di atas relnya Nah ini dia tuh kayak digantung di bawah gitu Jadi dia nempel relnya tuh di atas, terakhir gantungnya tuh di atas Nah pada wahana ini, dua nyawa telah melayang akibat tubrukannya atau tabrakannya Nah kejadian yang pertama terjadi pada tahun 2008 Pada saat itu, Lashon Ferguson dengan orang tuanya sedang mengunjungi taman bermain ini Sebagai bagian dari perjalanan kelompok gereja kecil di daerahnya dia Sekitar pukul 2 siang, Ferguson dan temannya itu memasuki daerah terlarang di bawah wahana Batman The Right Pada laporannya, alasan keberadaan Ferguson di daerah terlarang tersebut tuh masih simpang siur Jadi masih gak ada yang tau pasti kenapa, bahkan sampai saat ini Beberapa saksi tuh ada yang bilang kalau si Ferguson ini pengen ngambil topinya yang jatuh ketika dia naik wahana tersebut Ada juga saksi yang bilang kalau Ferguson ini pengen iseng megang kaki orang yang lagi naik wahana tersebut Ada juga yang bilang kalau Ferguson ini dia pengen motong antrian ke wahana tersebut Jadi sampai saat ini tuh kita masih gak tau alasan pastinya tuh apa Begitu berada di dalam area terlarang tersebut Berikut Ferguson itu langsung menuju ke bawah wahana Batman The Right Saat itu kebetulan juga ada roller coaster yang sedang meluncur dengan kecepatan 80 km per jam Dan pada saat itu ada lagi pengunjung yang sedang mengendarai wahana tersebut mengenai kepala Ferguson dan langsung membunuhnya di tempat Dan gak cuma itu pada Mei 2002 seorang penjaga taman hiburan berusia 58 tahun bernama Samuel Milton Guyton Dia juga sedang berada di area terlarang yang sama dengan Ferguson dan lagi-lagi oleh kaki salah satu pengunjung yang sedang mengendarai wahana tersebut Kepala yang terkena sehingga dia terpental dan kepala yang terbentur sangat keras yang menyebabkan dia juga tewas seketika Nah yang selanjutnya dari yang naik Tim Park di New York Pada tahun 2011 seorang veteran perang Amerika bernama James Heckermer berusia 29 tahun terjatuh dari wahana The Right of Steel yang dinaikinya The Right of Steel ini adalah wahana roller coaster yang memiliki banyak belokan dan tikungan tajam terbalik dan segala macam Yang bisa mencapai kecepatan 50 mil per jam James ini terjatuh dari tempat duduknya yang berjarak sekitar 1 meter dari tanah Nah yang perlu kalian tahu James Heckermer ini kakinya sudah diamputasi karena perang Makanya sebelum dia menaiki wahana tersebut dia sempat menanyakan kepada penjaganya apakah aman bagi dia menaiki wahana tersebut Penjaganya mengatakan kalau dia aman menaiki wahana tersebut Tapi saya ketika sedang bermain di wahana tersebut dia terjatuh dari ketinggian puluhan meter yang menyebabkan dia mengalami cedera otak dan tubuhnya remuk Sehingga dia langsung meninggal di tempat Selanjutnya ada The Cyclone di Coney Island The Cyclone adalah wahana roller coaster yang terbuat dari kayu dan pertama dioperasikan pada tahun 1927 Nah selama beroperasi wahana ini telah memakan 3 korban jiwa Kejadian pertama pada tahun 1985 seorang pria mengalami kematian setelah kepala terbentur ke sebuah batang besar saat menaiki wahana ini Selanjutnya terjadi pada tahun 1988 saat seorang pria berusia 26 tahun jatuh dari ketinggian karena dia terpental dari box tempat duduknya ketika wahana sedang berjalan Dan kecelakaan terakhir pada tahun 2007 saat seorang pria mengalami luka di lehernya setelah menaiki wahana The Cyclone Dan saat ini statusnya wahana The Cyclone telah resmi ditutup karena keamanan yang kurang dan juga minat penghujung mulai turun karena wahananya terlalu mengerikan Selanjutnya ada Hydro di Oakwood Theme Park Walls Hydro ini adalah sebuah wahana roller coaster dengan signature drop yang mencipratkan banyak air ke penumpangnya Jadi dia model yang kayak naik dari ketinggian terus jatuh langsung ke air terus airnya menciprat banyak banget kena kalian Di Dufan itu juga ada cuma lupa namanya apa Biasanya wahana yang kayak gini tuh ending basah-basahannya itu tuh yang bikin pengunjung tuh pengen banget maikin wahana ini dan rela antri lama-lama di wahana ini Nah tapi pada tahun 2004 seorang anak bernama Hailey Williams dia meninggal akibat terjatuh dari ketinggian 30 meter Setelah investigasi ditemukan fakta bahwa sabuk pengaman Hailey tidak dikatakan dengan baik oleh petugas di lapangan Akhirnya pihak taman hiburan harus membayarkan denda kepada pihak warga sebanyak 400 ribu dolar Selanjutnya ada wahana Mindbender di Galaxy Land Canada Wahana Mindbender ini adalah wahana roller coaster yang memiliki 3 lintasan putar terbesar di dunia Wahana ini mengalami kecelakaan pada Juni 1984 yang diawali dengan getaran yang sangat kuat hingga benturan yang sangat terdengar jelas Insiden itu mengakibatkan 3 orang meninggal, 1 luka parah dan belasan lainnya berjebak selama 20 menit di udara Dan penyebab kecelakaan tersebut adalah karena salah satu baut roda kereta hilang yang menyebabkan kereta lepas dari lintasan dan melayang Dan yang terakhir adalah wahana The Big Deeper di Battersea Fun Fair London The Big Deeper ini adalah salah satu roller coaster yang terbuat dari kayu dan pertama beroperasi pada 1951 Pada kala itu taman bermain Battersea Fun Fair ini cukup terkenal dan cukup besar Dan wahana The Big Deeper inilah wahana yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung Dan pada tahun 1972 wahana ini mengalami kejadian yang mengerikan Dimana roller coaster yang telah beroperasi selama 20 tahun lebih ini mengalami tali penyangga yang putus Sehingga mengakibatkan 5 anak meninggal dunia dan juga terdapat puluhan orang lain yang mengalami luka atau cedera cukup parah Akibat kejadian ini Battersea Fun Fair akhirnya ditutup 2 tahun kemudian akibat tingkat keselamatan wahana yang rendah Nah dan itu dia tadi semua mengenai kecelakaan di taman bermain Menurut kalian mana sih yang paling mengerikan dan ada gak sih kecelakaan lain yang belum aku sebutin di video ini Dan by the way pas aku riset-riset kayaknya tuh mostly karena human error gak sih ini Jadi aku harap video aku tidak membuat kalian takut ke taman bermain Ya lebih hati-hati aja ketika kalian mengunjungi taman bermain dan pastikan keselamatan kalian terjamin Aku sendiri suka ke taman bermain tapi guys saya punya anak aku lebih mikir-mikir kali ya Mungkin kayak masa-masa memacu adrenalin tuh udah lewat Kalau kalian gimana? Nah makasih banyak udah nonton video aku sampai habis Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Kalau kalian punya ide mengenai video-video selanjutnya Atau punya ide mengenai part 2 dari video ini Boleh banget komen di bawah Atau kalian bisa langsung DM aku di IG aku Ad nadirahmatin Oke terima kasih udah nonton video aku sampai habis Sampai ketemu lagi di depan Bye-bye Bye-bye Makin dulu Bye-bye Terima kasih.